Intro Selamat malam Bapak Ibu yang digasikan Yesus Kristus Kita akan menghadir Tuhan Mari kita berdiri untuk menghadir Tuhan dan menimba Serta memuliakan namanya Karena kasih setia yang besar atas kita Mari kita menghadir Tuhan dengan bernyanyi Hidup Jemaat 18 ayat 1 dan 2 Alam hadir bagi kita Selamat malam Bapak Ibu yang digasikan Yesus Kristus 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 Sebab Dialah halat kita Pada hari ini Sekiranya kamu mendengar Suananya Jemaat Persilahkan duduk kembali Kembali kita akan mengkidungkan Mitabakti 62 Siapa yang berkegang Siapa yang berkegang Pada semuanya Tuhan Dan setiap Pempatu dia Dia kemulia Dan jayanya Tuhan Bersebutu Jemaat Tuhan Jemaat Tuhan Bersatu di dalam Firmanmu adalah Berita bagi kaki kami Dan kawan-kawan di dalam kami Karena itu Wesei kami dengan Rahmu yang kudus Agar firman yang Memberikan kehidupan Kami dapat mengerti Dan Kami dapat melakukannya Puji namamu Amin Jemaat mari berdiri Untuk mendengar Firman Tuhan Yang dibacakan dari Alkitab Yesaya 40 Ayat 9 Sampai 11 Yang Menyakatan Hai Sion Pembawa kabar baik Naiklah Ke atas Rumun yang Hai Yerusalem Pembawa kabar baik Nyaringkanlah Suaramu Kuat-kuat Nyaringkanlah Suaramu Jangan takut Katakanlah Kepada Kota-kotanya Tiga Lihat Itu Alamu Lihat Itu Tuhan Alam Ia datang Dengan kekuatan Dan dengan Tampunya Yang berkuasa Lihat Mereka Yang menjadi Upah Ceripayahnya Ada bersama-sama Dan Mereka Yang Berkoleknya Berjalan Di hadapannya Seperti Seorang Gembala Yang Menggembalakan Kawanan Ternaknya Dan Menghubungkannya Dengan Tangan Anak-anak Domba Di pangkungan Induk-induk Domba Dituntunnya Dengan Hak-ingat Demikian Pembacaan Alkitab Berbahagialah Semua orang Yang mendengarkan Firman Tuhan Dan Melakukannya Terpujilah Tuhan Yesus Haliduya 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 Jumat yang dikasih Tuhan Seringkali Kita Merasa Kecewaan Seringkali Kita Merasa Takut Kecewaan Itu Datang Karena Mungkin Apa yang Menjadi Harapan Kita Tidak Terpenuhi Demikian Juga pun Rasa Takut Terus Mendatangi Di hidupan Kita Karena Semakin Beratnya Beban Pergumulan Yang kita Hadapi Bagian Bacaan Kita Pada Malam Hari ini Adalah Merupakan Berita Suka Cita Berita Suka Cita Diterima Oleh Umat Tuhan Yang Sedang Menderita Yang Sedang Merasa Kutus Asa Dan Berkumpul Oleh Karena Mereka Menjadi Orang Buangan Di Bapak Mereka Kehilangan Harapan Untuk Mengalami Pembebasan Namun Di saat Saat Yang Demikian Saya Mengundang Mengumandang Firman Tuhan Yang Akan Menolong Mereka Pertolongan Kepada Umat Tuhan Bukan Pertolongan Politisi Tetapi Datang Dari Tuhan 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 Yang dikasih Tuhan Sudah-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Karena itu di dalam ayatnya yang ke-9 Dikatakan Hai Sion membawa kabar baik Hai Yerusalem membawa kabar baik Nyaringkanlah suaramu Sudah-sudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Bahwa Sion Yerusalem yang meruntuh Dan kota-kota lain yang setengah kosong Berita sukacita itu menghentakkan umat Tuhan yang sedang mengerikan Lihat itu Allahmu Itu berarti Tuhan sudah dekat Kehadiran Tuhan dapat menghilangkan rasa takut Kehadiran Tuhan itu memberikan Pengharapan baru Bahwa Allah datang Dialah Yang utama Dialah yang bergerak Dan ini keselamatan bagi manusia Mengikuti Allah Tuhan yang datang itu Dilukiskan Dikiskan sebagai pahlawan Dan gembala Tuhan dikiaskan sebagai pahlawan yang berkasa Yang membawa rampasannya dengan kawai kemenangan Ia datang dengan kekuatan Dan dengan tangannya ia berkuasa Tangannya Berkuasa Ini ungkapan ini sering dipakai untuk menggambarkan perlindungan Tuhan Atau kuasa Tuhan terutama pada waktu perang Dengan tangannya Ia berkuasa Tangannya memperoleh kekuasaan baginya Kuasa yang diambilnya ialah kuasa pemerintahan Ketuhanannya Menjadi nyata Tuhan membawa bangsa itu keluar Dari perhambatan Sudah sudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Ini mau menyadarkan Bahwa betapa lemahnya manusia ini Betapa terancamnya hidup manusia Kecuali jika Allah berfirman menghiburkan Sudah sudaraku Kita adalah umat yang melintas Di tenang-tenang dunia Dimana kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan hidup Kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan Namun seberapa besar keyakinan itu Kita serahkan kepada Tuhan Kita memang sering memohon pertolongan Tuhan Untuk kehendak kita semata Seharusnya lah Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup Kepada pertolongan Tuhan Dengan firman Tuhan ini Maka ada dua hal yang perlu kita renungkan Mengenai penderitaan hidup ini Yang pertama kita orang-orang percaya Sebenarnya sedang menantikan Menantikan Tuhan Menantikan hidup kekal Saat ini kita berada Di dalam dunia yang penuh dengan kesakitan Itu sebabnya kita selalu mengalami pergumulan yang tidak pernah berhenti Sampai Tuhan datang kembali Sudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Karena itu yang kedua Di dalam masa penampian ini Kita tetap dapat bersuka jika kita memandang pada Yesus Kristus Seperti dalam Yesus Kristus Seperti dalam Yesus Kristus Seperti yang tadi katakan Lihat Itu Allahmu Lihat Dialah Tuhan Yang sudah datang dan yang akan datang Yang kedatangannya kita nantikan Karena itu sekali lagi bahwa di dalam masa penampian itu Maka kita tetap harus bersuka jika Jika kita memandang kepada Yesus Jika kita tetap setia kepada Yesus Maka kita akan menerima berkat-berkat yang amat berharga Sudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Sorak-sorai adalah gambaran suka jika Semangat dan harapan Di tengah-tengah kesulitan hidup Orang percaya harus tetap dapat bersorak-sorai Nah yang mendasari orang percaya bersorak-sorai Bukan keberadaan di pasal ini Bukan karena apa yang kita miliki yang kelihatan Tetapi Karena yang tidak kelihatan itu senantiasa karya yang amat Karena kita punya pengharapan Pengharapan orang Kristen adalah pengharapan kepada dia Yesus-Kristus Yang tidak akan pernah mengecewakan kita Jalan hidup ini dengan tetap memandang Tuhan Dengan tetap setia kepada Tuhan Yang membuat kita bersorak-sorai di dalam dunia Amin Jumat Tuhan untuk meresponi firman Tuhan pada malam hari ini Kita memuji namanya dari imun jimat 407-1 Tuhan kau gembala kami Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seluruh warga jemaat Tuhan Senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat akal budi Agar kami senantiasa hidup bertolong-tolongan Tuhan memberkati gerak pelayanan dan kesaksian kami sepanjang minggu ini Jemaat boleh mengambil bagian yang aktif Bahkan kami sebagai presiden melaksanakan pelayanan dengan kami Ya Tuhan, ingatkanlah doa kami Sebagaimana doa yang kau ajarkan kepada kami Bapak-Bapak Menteri Suka, teruskanlah namang Datanglah kerajaanmu di dalam kandang-kandang Bapak Menteri Suka Berikanlah kami pada hari ini makanan-kandang Bapak Menteri Suka Dan mungkinlah kami akan kesalahan kami Terima kasih telah menonton Salah pada kami Dan jangan lalu tau nampilkan kecobaan Tetap lepas jangan kelihatan yang jahat Karena kau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama kemuliaan Amin Jemaah Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Dengan memberi persembahan kepadanya Ingatlah firman Tuhan dalam langsal 3 ayat 9-10 yang mengatakan Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilannya Maka lumbuh-lumbuhmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah Dan bejana penguranganku akan menguap dengan air buah tempatan Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara Sambil menjalankan persembahan kita menyanyi dari Kitabati 82 ayat 1 dan 2 Kita bersyukur kepada Tuhan Terima kasih Apa dikasih-Nya Semangat di atas Apa dikasih-Nya Semangat di atas Apa dikasih-Nya Semangat di atas Apa dikasih-Nya Jemaah Tuhan mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya kau curhatkan kepada kami semua pada malam hari ini Kiranya kau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman Bapak berkatilah persembahan yang terbaik bagi hormat kekuliaan Nama Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaah Tuhan Sebelum kita menerima warga pengutusan mari kita akan mengelakkan warga sektor Mohon perhatian warga jemaah untuk penyampaian warga sektor dari sektor satu sampai sembilan Rabu 11 November 2020 Ibadat Ibadat pelkat akan dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dimohon semua anggota-anggota menyiapkan aplikasinya Untuk pelkat GP akan diadakan Zoom Meeting pada hari Sabtu 14 November pukul 19.00 WIB Untuk pelkat PKB akan diadakan pada hari Jumat 13 November pukul 18.00 WIB Dan untuk pelkat PKB akan dilaksanakan hari Jumat tanggal 20 November pukul 20.00 WIB Demikian Warta Sektor pada hari ini Tuhan Yesus memberkati Jumat Tuhan mari bersama Diri Pergilah berita-kata infir melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar kita kita bakti 115 baik 1 utuslah karim berita-kata 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 sehari-kata raja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya